Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tahukah anda? Faktanya bahwa masih terdapat banyak ciptaan Allah SWT yang belum ditemukan Mungkin dapat dikatakan bahwa apa yang telah diketahui manusia hari ini Hanyalah sekolah mit kecil temuan dari ribuan keberadaan makhluk Allah yang belum diketahui Hal ini karena sesungguhnya manusia adalah lemah Ilmu yang dimilikinya terhadap sesuatu masihlah sedikit Itulah sebabnya bahwa apapun yang ditemukan hari ini dan seterusnya Tidaklah membuat apa yang ditemukan itu lengkap secara terperinci Akan tetapi tetaplah terdapat di dalamnya sisi kelemahan dan kekurangan Butiran rahasia yang Allah tanamkan di bumi sangatlah banyak sekali Apa yang telah ditemukan hari ini hanyalah satu kecil pengetahuan dari seribu ilmu Yang masih tertanam dalam pasir ilmu Allah pada bumi ini Oleh karenanya untuk menemukan beberapa makhluk Allah lainnya Tidaklah dapat kita temukan Melainkan beberapa bantuan dari unsur wahyu Allah dalam kitabnya Dan kawur Rasulullah SAW dalam hadisnya Namun tahukah anda Bahwa di antara beberapa makhluk Allah di bumi ini Terdapat satu contoh makhluk rahasia yang hidup tanpa diketahui keberadaannya Makhluk ini telah diciptakan oleh sang maha penguasa memiliki penciptaan unik dan aneh dari beberapa unsur pembuatannya Apakah contoh salah satu hewan rahasia yang dimaksudkan ini Dimanakah ia berada Dan fungsi apakah diturunkan Allah ke bumi ini Simak penjelasannya Salah satu contoh makhluk rahasia itu adalah Suja'ul Akra Ia adalah beberapa ekor ular yang sangat panjang Dan matanya terbuat dari api neraka Demikianlah yang telah dikatakan di dalam kitab Tambihul Qafilin Bahwa ular ini memiliki mata yang memerah lagi panas Panas ini berasal dari api neraka Kukunya terbuat dari besi Mengenai panjangnya Allah membuat ular ini berukuran panjang seperti perjalanan sehari semalam Suja'ul Akra Dikenal sebagai ular penyiksa Ia dibuat memang untuk menyiksa manusia yang lurhaka dalam kubur Namun ular ini tercipta hanya khusus mendatangi pada mereka yang meninggalkan ibadah shalat dalam hidupnya Dalam beberapa keterangan riwayat menyebutkan Bahwa ketika seorang nanti meninggal Salat asar sampai datang waktu salat maghrib Dan memukul engkau juga karena engkau telah mengakhirkan salat maghrib sampai datang waktu salat isya Serta memukul engkau karena engkau telah mengakhirkan salat isya sampai tebit fajar Setelah ular ini berbicara kepada sang hamba durhaka tersebut Maka ular ini memukul manusia tersebut Satu pukulan hingga ruhmai tersiksa tadi turun ke bumi sedalam 70 zirah Kurang lebih 70 meter Dan siksaan itu tidak akan berhenti sampai datang hari kiamat Dalam riwayat lain tertuliskan Bahwa ular yang bernama Suja'ul Akra akan datang pada orang-orang yang meninggalkan salat Ular Suja'ul Akra itu tercipta dari api neraka Kukunya terbuat dari besi Dan setiap kuku panjangnya seperti ukuran perjalanan sehari Ular itu berkata kepadanya Aku ini Suja'ul Akra Suara bagaikan petir yang menyambar Dan ular itu berkata Tuhan ku menyuruhku agar memukulmu Karena telah menyianyiakan salat subuh dari subuh sampai zuhur Dan agar memukulmu karena telah menyianyiakan salat zuhur dari zuhur sampai asar Dan agar memukulmu karena menyianyiakan salat asar dari asar sampai maghrib Dan agar memukulmu karena menyianyiakan salat maghrib dari maghrib sampai isya Dan agar memukulmu karena menyianyiakan salat isya dari isya sampai subuh Ketika ular itu memukulnya satu kali pukulan Maka yang dipukulnya masuk ke dalam tanah sedalam ukuran 70 hasta Lalu ura sujaul akra memasukkan kuku-kukunya ke bawah tanah Dan kemudian mengeluarkannya kembali Dan sisaan itu tiada henti-hentinya sampai hari kiamat Maka kita mohon perlindungan kepada Allah dari sisa kubur Itulah sujaul akra yang ganas dan beringas Ia adalah ular buatan Allah yang siap menghancurkan mereka Yang tidak mau melaksanakan ibadah salat sehari hidup Berhati-hatilah Faktanya bukan ular ini saja yang menjadi sang penyiksa di alam kubur nanti Namun kemurkaan Allah juga akan turun sebagai tanda Menjadi calon ahli neraka yang telah dipersiapkan oleh Allah SWT Semoga kita termasuk golongan yang selalu menjadi musallin Yaitu orang-orang yang salat, beribadah Dan selalu menjadi rahmat Allah Sebagai harapan penuh bagi kehidupan kita hari ini hingga nanti Semoga Allah membimbing kita selalu dalam menjalani perintahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!